Udah miskin, hidup di BNB ini, banyak tingkah Untung ganteng Kalo jelek dicampakan aja ke penangkaran buaya Hai hebohers Kembali lagi di channel youtube heboh.com Dan kamu lagi ada di program cerita dan curhat heboh Di episode perdana cerita dan curhat heboh kali ini Kita bakal ngebahas tentang pelakor Iya pelakor Heboh harus tau gak pelakor yang lagi banyak diomongin orang-orang Namanya Han Sohee Jadi dia ini artis Korea Yang memerankan orang ketiga di drama The World of Parade Awalnya sih dia mendapat kemek dukungan Karena dia cantik-cantik banget malah Udah gitu putih dan fashionable Tapi setelah karakter Yudha Kyung makin menyebalkan Dia akhirnya dihujat Yuk kita bacain komentar netizen yang masuk ke akun heboh.com di instagram Ternyata Yudha Kyung kok pemain di 100 Days My Prince Pantas lah gak asing wajahnya Bener banget Dulu dia main di 100 Days My Prince Barang di Yoyekso Jadi putri mahkata Sohee Oke next Kesel sama pelakornya boleh Tapi lebih kesel sama lakinya Udah miskin Hidup di BN Mini Banyak tingkah Untung ganteng Kalau jelek dicampakan aja ke penangkaran gue Bener banget nih Udah kebiasaan Cewek nyerang cewek Dikatain pelakor Padahal gak beli salah siapa Ya lakinya lah Si Teli Teo Udah tau jadi suami orang Masih aja godenin cewek lain Kadang saya heran sama pelakor Di luar sana masih banyak bujangan yang mapan Kenapa gak direbut Malah hobi rebut pria yang udah punya istri Apa sih kelebihan pria yang udah punya istri? Pertanyaan bagus nih Apa sih kelebihan pria yang udah beristri? Kalau gue sih gak suka yang pria yang beristri Mungkin ada yang tau? Yuk komen di bawah Semenjak tonton The World of Married Gue jadi gak respect sama ini artis Bawaannya kesel ya Muka dia pengen maki Ya kan? Natural banget ngelakornya Berbakat tau dia Seram Ini sih sebenernya pujian di balik makian ya Tanpa sadar dia yang udah ngepuji Han Solo itu actingnya bagus banget Tapi sebenernya Perjuangan banget loh Untuk jadi artis seperti sekarang ini Oke next Yang namanya juga pelakor itu Ya harus cantik Biar lakinya mau Kenapa banyaknya nanya Kok pelakornya cantik banget ya Hashtag bego Gak juga sih sebenernya Mau cantik Mau jelek Kalau disuka sama suami orang Biasanya disebut pelakor Mungkin Next Jangan pada serang aginya dia Tau kan kasus bunuh diri Karena dibully kayak apa di Korea Jadi gak usah membuli dia Jadilah penonton yang cerdas Karena mental dia yang sekuat yuni Ini ada benernya sih Udah ada beberapa artis Korea Yang bunuh diri Karena bullying Semoga Han Soe kuat ya Kayaknya dia profesional juga kok Buat yang nontonnya dari awal Sampai episode paling baru Kalian pasti setuju juga Kalau pelakor ini hatinya baik banget Dan gak pantas Buat dihujat Tercium bau-bau Bakal kerjasama sama mantan istrinya pula Emang yang salah disini lakinya sih Kalau pelakornya gue kira Dia cukup baik sifatnya Lebih sehat pula Mental dari istrinya Cuma belum dewasa banget aja Plus tau dong Kalau yang lebih muda gimana Lebih hot Apa gue harus Tukung pelakor ini ya Aduh no comment nih Buat kalian Kalian yang udah nonton Drama ini dari awal Masih greget banget ya Jadi inget pelakor Di The Last Empress Pelakornya yang jadi Besorotan utama Dia juga cantik seperti ini Oh ya The Last Empress Ini juga ngakak cerita tentang pelakor Tapi settingannya di kerajaan gitu Yang main Jang Nara Terus yang jadi pelakornya Minyora Dia meranin jadi Lee Elija Dulu sih sempet dihujat juga ya Sama kayak Han Sohee Astaga nih film Sumpah keren banget Asli judul filmnya A World of Married Couple Han Sohee adalah artis Yang sangat profesional Bisa membuat netizen Indo Bawa adegan drama Ke dunia nyata Gobloknya gak ketulungan Gitu dong Jadi netizen Jangan baper-baper amat Gak usah gitu lah Namanya juga artis ini tuh drama Beda juga kalau realita Kalau bener dia pelakor Beneran Emang apa untungnya buat kalian Ya terserah dia mau ngapain Kenapa harus urusin orang Gue bukan mau ikut campur Sama komen kalian Terserah kalian dong Mau komen apa aja Tapi masalahnya Gimana ya Gue sebagai perempuan Gak terlalu terima Sama komen kalian Seakan-akan dia pelakor Beneran Banyak komentar Yang seharusnya gak di komen Yang gak baik juga Kalau ada anak Di bawah umur Yang baca Bingung gue Oke gitu aja Tentang Han Sohi Yang bikin heboh Perdakoran Indonesia Jangan lupa Share, like, subscribe Heboh.com Dan tonton terus Cerita dan Curhat Heboh Sub indo by broth3rmax